Data secara kuantitatif belum ada, tapi kita sudah mendapat informasi sejumlah airline sudah merumahkan, baik staff maupun awal pesawatnya. Karena tadi ada sejumlah maskapai yang juga rite domestik dan juga beberapa maskapai besar lain juga telah mengurangi sangat drastis jumlah penerbangannya. Sehingga mau-maukan sejumlah staff maupun pesawat yang berhubungan dengan operasional pesawat juga akan dirumahkan. Memang ada beberapa, ada yang mungkin dengan kondisi keuangan masing-masing tetap mempekerjakan karya board, karena tidak bekerja sehingga kemungkinan hanya dengan mengurangi penghasilan saja terhadap hampir semua, crew maupun staffnya. Kemudian kembali tadi. Dari dirumahkan, kemudian ada unpaid leave dan sebagainya Pak Bayu. Kemudian sejauh mana ini semakin dekat mengarah ke fase ancaman PHK? Karena ini yang sedang kita antisipasi dan kita nantik. Kalau sampai dengan bulan Mei, masa daruratnya dan Juni sudah mulai bisa recovery, kemungkinan PHK tidak terjadi. Tapi kalau masa darurat dan recovery-nya mundur, sampai Juni-Juli, ya tentu kemungkinan akan ada PHK. Baik, berarti sekali lagi tadi stepping point-nya penentunya ada di bulan Juni dengan asumsi dan skenario akan recovery di bulan itu. Kalaupun harus prolong atau diperpanjang, ancaman PHK menjadi semakin real. Seperti itu Pak Bayu? Ya, tidak. Bagaimana respon pemerintah? Baik. Respon dari pemerintah Pak dengan ancaman PHK yang semakin nyata ini, apalagi bulan Juni juga hanya dua bulan dari sekarang? Ya, yang kita tahu kan ada dari melalui program BPJS ya, semacam bantuan langsung Juni, mungkin insentif untuk karelawan yang kena PHK. Itu yang dari sisi pemerintah, yang kemungkinan besar melalui semacam buffer security, social security maksud saya, social security buffer. Adakah paling tidak amunisi yang masih dimiliki oleh industri penerbangan kita untuk meminimalisir, paling tidak bisa terhindar, gelombang PHK besar-besaran di industri penerbangan kita? Ya, sulit ya kondisinya. Karena tergantung dari penanganan atau penanggulangan wabah COVID-19 ini, kalau masa daruratnya benar bisa akhir Mei dan Juni sudah bisa recovery, kemungkinan terjadinya PHK terhindar. Tapi kalau berlarut, ya mau nggak mau kan, semua maskapem, baik itu yang swasta maupun BUMN, ya juga kondisi keuangannya terbatas semua. Sebagai penutup Pak Bayu Zutanto, singkat saja masukan Anda untuk pemerintah dan juga apa yang Anda harapkan dari pemerintah, dari sekian alternatif insentif yang diharapkan oleh industri penerbangan kita tadi, mana yang harus segera diprioritaskan? Kalau dari sisi kita, yang kita minta prioritas tentu yang insentif fiskal, BPA21 dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentu yang pembebasan biaya parkir. Kembali yang kita minta pembebasan kan tidak sepanjang masa lah, kita minta hanya di masa daruratan dan awal recovery. Itu yang penting bagi maskapem. Di luar upaya kita untuk negosiasi dengan lesor, dengan insurans, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.